Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelum kita lanjut, buat teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, bunyikan lonceng notifikasi biar kamu dapat informasi terbaru dari saya. Jambia adalah senjata tradisional khas bangsa Arab yang kini banyak digemari para kolektor senjata tajam, karena bentuk sangat eksotik, seperti senjata tradisional lain Jambia juga bermacam-macam jenisnya Jambia Mesir dan Jambia Persia bentuknya berbeda, begitu pula Jambia Parsi Jambia Morocho. Jambia, merupakan pisau belati khas Yaman yang berbentuk melengkung dan banyak digunakan kaum pria sebagai simbol keberanian dan perhiasan. Jambia, atau Jambia, bahasa Arab, Jambia, adalah istilah Arab untuk belati, tetapi umumnya digunakan untuk menggambarkan pisau jenis tertentu dengan pisau melengkung pendek yang dipakai di ikat pinggang. Meskipun Jambia istilah juga digunakan di negara-negara Arab lainnya, maka sebagian besar berhubungan dengan orang-orang Yaman. Biasanya pria di atas usia 14 memakainya sebagai senjata adat untuk pakaian mereka, dan sudah biasa mereka pakai di setiap acara-acara penting. Senjata tradisional bangsa Arab dari Yaman, Jambia, Jambia berarti belati, dibawa dan diperkenalkan oleh bangsa Arab di Tanah Mandar, kemudian senjata ini diadaptasi dan banyak digunakan oleh bangsawan hingga penduduk bangsa Mandar. Bentuk senjata ini kemudian diadaptasi juga untuk penggunaan pertanian dan menjaga diri saat berburu. Jambia suku Mandar tidak banyak perbedaan dengan belati bangsa Arab. Meskipun demikian ada pula yang menyebutkan bahwa senjata ini sendiri merupakan badik. Jambia adalah sebilah pisau bremata dua dengan ujung agak melengkung dan sarung yang melengkung dan diselipkan di pinggang depan atau perut pada sabuk. Jambia dibawa oleh para pelancong kebudaya lain termasuk kekaisaran Ottoman, Persia dan India, empat, di mana mereka diadopsi dengan sedikit perbedaan pada bilah, gagang dan sarungnya. Gagang atau pegangan, bagian penting dari Jambia adalah gagangnya, pegangan. Gagang Saifani terbuat dari kula badak, yang harganya bisa mencapai 1.500 dolar per kilogram. Ini digunakan pada belati warga yang lebih kaya. Berbagai versi gagang Saifani dapat dibedakan berdasarkan warnanya. Gading Jambia lainnya terbuat dari berbagai jenis tanduk, kayu, logam dan gading dari gajah dan walrus. Terlepas dari bahan yang digunakan untuk gagangnya, desain dan detailnya menjadi ukuran nilai dan status pemiliknya. Jambia, juga diajak Jambia, Jambia, Jambia dan Jambia Arab. Jambia, adalah jenis belati khusus dengan bilah melengkum pendek dengan punggung tengah yang berasal dari wilayah Hadramaut di Yaman. Mereka telah menyebar ke seluruh timur tengah serta Asia Selatan dan Asia Tenggara. Pria biasanya di atas usia 14 tahun memakainya sebagai aksesori untuk pakaian mereka. Seorang pria mengenakan Jambia Yaman. Otoman Jambia, hancur gagang gading walrus, bilah baja damaskus, sarung beludru yang dijahit spiral. Jambia dari Yaman dalam sarungnya. Bilah bermata dua Jambia terbuat dari baja yang dalam beberapa kasus adalah baja damaskus atau huts. Bilah disimpan dalam sarung yang dikenal sebagai asib Arab, biasanya terbuat dari kayu yang dilapisi logam, kulit atau kain. Sarungnya bisa dihias dengan berbagai ornamen yang menandakan status. Ini termasuk pekerjaan perak, batu semimulia, dan kulit. Sarungnya dapat dipasang pada sabuk kulit, yang biasanya lebarnya 2-3 inci. Ikat pinggang biasanya dipakai di sekitar perut bagian bawah. Seringkali ada barang-barang lain yang melekat pada ikat pinggang ini, seperti dompet perak untuk menyimpan uang dan uang receh. Terkadang, Jambia dibuat dari pecahan peluru yang tersisa dari misil perang. Meskipun signifikansi budaya Jambia, itu masih senjata. Meskipun orang telah menggunakannya pada saat perselisihan, ada norma-norma sosial yang harus diikuti untuk menghindari pencemaran nama baik. Jambia seharusnya hanya keluar dari sarungnya dalam kasus konflik yang ekstrim. Ini juga biasa digunakan dalam acara-acara tradisional, seperti tarian. Seperti beberapa pisau melengkung lainnya, saat mata pisau ditekuk ke arah lawan, pengguna tidak perlu memiringkan pergelangan tangan, yang membuatnya lebih nyaman sebagai senjata tikam daripada pisau berbilah lurus. Jambia diberi nama karena dipakai di sisi tubuh seseorang, kata Jambia berasal dari kata Arab, jam, yang berarti, samping. Jambia terdiri dari pegangan, bilah, dan selubung tempat bilah dipegang. Itu terbuat dari jenis kayu tertentu, untuk menahan bilah yang dipasang di pinggang dari bawah dengan sarung melengkung ke atas. Ikat pinggang yang menahan Jambia terbuat dari kulit kecoklatan, atau kain tebal. Ada pasar khusus dan pasar kerajinan tangan yang menghiasinya dengan kawat emas. Gagang Jambia sering menceritakan status sosial pria yang memakainya. Jambia sering dibuat dengan gagang gading. Produsen paling sering menerima bahan ini melalui penyelunduk, karena larangan internasional atas bahan tersebut. Karena gading hanya memiliki manfaat hias dalam aplikasi semacam itu, mereka yang mengenali Jambia sebagai alat dan, atau senjata cenderung lebih memilih gagang kayu keras. Banyak penipu pinggir jalan akan menyatakan untuk menjual Jambias bergading-gading sementara sebenarnya menjual pisau yang dibuat dengan buruk dengan gagang plastik putih. Jenis Jambia yang paling terkenal adalah Jambia yang memiliki gagang, saifani, atau gading. Ini memiliki kilau kekuningan redup. Gading yang lebih tembus akan berubah warna menjadi kuning seiring bertambahnya usia. Ini disebut, hati saifani. Beberapa gagang gading disebut, asadi, ketika berubah menjadi kuning kehijauan. Ketika pegangan menjadi kuning keputihan, itu disebut, saraf. Ada juga jenis al-basali, bawang merah, yang warnanya mirip bawang putih. Gading Jambia sering dipakai sebagai tanda status sosial yang tinggi. Mereka biasanya digunakan oleh sebagian besar orang Yaman, kecuali orang-orang di kota Aden di mana sebagian besar dari mereka telah berhenti menggunakannya. Jambia belum dihususkan untuk orang tertentu di tanah air, tetapi yang berharga dapat ditemukan dengan orang-orang tertentu, seperti hakim, pedagan terkenal dan pengusaha. Jambia antik yang pernah dipakai oleh orang-orang bersejarah bisa dihargai selangit, seperti Sheikh Dari Bakil, Sheikh Al-Saif, yang berasal dari masa Imam Yahya Muhammad Hamid Ad-Din dan dilaporkan berharga 1 juta dolar saat dibeli, pada tahun 1992. Terkenal menggunakan pisau Jambia secara historis. Dia digambarkan menggunakan satu di Lawrence of Arabia, Lawrence of Arabia, The Autorist Biography of T.E. Lawrence, Adang Roseman, Lawrence After Arabia, dan Deadliest Warrior. Aladin memiliki Jambia yang ditinggalkan oleh ayahnya, dan menggunakannya untuk melawan salub di Aladin dan Raja Pencuri. Itulah sekilas sejarah mengenal senjata Arab Jambia, semoga bermanfaat ada pun kurang dan lebih dari penjelasan saya mohon maaf. Salam Budaya!